Halo teman-teman mahasiswa yang kuliah, nyap pulang, kuliah pulang Kembali lagi di channel Sasra Jaya Nah kali ini saya akan membahas tentang interior bangunan museum sejarah Jakarta Sebelum lanjutkan ke pembahasan Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu estetika Nah ilmu estetika adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang keindahan Dengan mengenal estetika, maka kita mampu menilai segala sesuatu yang baik atau buruk Keindahan yang dimaksud itu Yang bisa dirasakan atau dilihat oleh manusia Akan tetapi, tidak semua keindahan tersebut bisa dirasakan atau dilihat oleh setiap manusia Nah itu penjelasan sedikit tentang ilmu estetika Kita akan lanjut ke interior bangunan museum sejarah Jakarta Nah museum ini dibangun dengan gaya arsitektur abad ke-17 Bergaya barok klasik Memiliki dua lantai Dengan cat kuning tanah Kusen pintu Dan jendela dari kayu jati Bagian atap utamanya Memiliki petunjuk arah mata angin Museum ini Memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi Perkarangan bangunan ini Disusun secara konblok Dan sebuah kolam yang dihiasi beberapa pohon tua Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini Antara lain Ialah Perjalanan sejarah Jakarta Replika Peninggalan masa taruman negara Dan pencejaran Hasil penggarian arkeologi di Jakarta Mebel antik Mulai dari abad ke-17 sampai ke-19 Yang merupakan perbaduan dari gaya Eropa Republik Cina Dan Indonesia Juga ada keramik Gerabah Dan batu prasasti Koleksi-koleksi ini Terdapat di berbagai ruang Seperti ruang pras sejarah Jakarta Ruang Taruman Negara Ruang Jayakarta Ruang Fatailah Ruang Sultan Agung Dan ruang MH Tamrin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!